Sampu buku melewat, aku memudih dalam hatiku Jangan pikir, aku kan bercinta, ku langsung kagumi, hanya uji Terima kasih, Anki Aido Keren, 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 keren Gue paling suka, gue paling salut sama tim, gue salut untuk muka Bipira hari ini Kenapa? Nih bilang bintang tamunya begini seumuran Nanti, ternyata ada seumuran Mi Nanti, minggu depan baru bintang tamu buat lo Sampai gak? Aldi Tahir Anki, Anki Ini benar yang dibilang sama Anki Semangat Anak Anki, tetap semangat Tapi tadi lagunya bagus ya, hanya memuji ya Kuakui, kuaknya memuji ya Itu perasaan kamu ke aku kayak gitu ya Bener, 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 emang ini juara-juara banget nih ya Anak-anak muda, punya kualitas, keren, fansnya juga banyak Tapi gak sombong, itu yang juara Sebelum tadi syuting, kita lagi nunggu mereka menghampiri kita Kakak, apa kabar? Halo, itu gua seder, kadang-kadang kan mohon maaf ya Ada yang baru-baru suaranya bagus-bagus Tapi tetap menurut gua, Ed itu tuh nomor satu Yes Suar biasa Suaranya biasa-biasa aja yang ditutip memang begitu doang Jangan masuk lagi Nah, Kak, sebelum kita nanti ngobrol-obrol, kita lihat dulu nih ada fakta visualnya Halo, ini dia Yes Ini dia idola-idola baru kita Memang mereka berdua ini kece banget sih Bener tuh yang dibilang tadi Bahwa penampilannya Anggi, salah satunya sempet bikin juri pusing Melisa juga sering banget dapet standing ovation Ini memang kece-kece banget ya kan Mungkin untuk sekedar reminder dulu ya Anggi adalah juara ketiga Sedangkan Melisa adalah Keempat Dan aku juara keduanya Anggi sama sama gua Bener-bener gak boleh gitu bener Melani juara ke dua Lompat angkat besi Ini bunda bagus nih Apa bun? Nih, lu perbakin berdua sama Anggi Pas rasuan Batak-Batak ini cuor Bagus-bagus ya suaranya ya Asalnya dari Batak Gak ada asal dari Batak tuh gak ada Sumatera Utara Karena di Sumatera Utara tuh banyak suku Maksudnya dia berbatas gitu ya kan Banyak suku ya Ada Batak dengan Daylin dan Melayu Eh kok pinter banyak bacak Looo Nah Kalau Anggi dari Sumatera Utara Tentang Melisa dari Jawa Timur Jawa Timur Surabaya? Surabaya Kamu Surabaya? Gimana mana Surabaya tuh? Surabaya kenjeran gak? Apa? Kenjeran 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 Kayaknya gue gak boleh main jauh Jangan nih anak berdua sebenernya berwakilan Bunda Kalau nih Elisa Ya Gue Sama Anggi Ya Oh ini Surabaya Masuluan Dari Medan apa emang orang Batak udah lama di Jakarta? Aku orang Batak udah lama di Batam sebenernya Oh namanya justru di Batam 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 Oh Sama kayak Melanie Apa tuh? Yang kejeranan Batak lah Disaranya memang cuma lama di Baskom Kenapa ini? Batam aja di Baskom Ya kenapa ini? Batam, kita sama Bahasa Jawa Awal kan Surabaya Ayo Surabaya kan siapa? Surabaya kan siapa? Surabaya kan siapa? Oh yowes Nengono podam mbe aku saat tanggur Dewi Satang Surabaya Eh Kita tonton nyanyi lagu daerah dong Ayo Dari lagu daerah song mereka masing-masing ya Surabaya Ayo Surabaya itu lagu itu Ayo Mel Anggis ya Mel Jawa Timur Lagi lagu Jawa Timur ya Boleh 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 Oke silahkan Tuh Bo sendiri Kenapa ya? Iya bener Keren banget Keren banget Melisnya udah bawa mikrofon sendiri Karena bener kenapa? Gue denger-denger dia kreis diri Surabaya Aduh Aduh Iya Makanya temen gua Heee Jilet terus Lo kalo kaya aja udah tempel Lo kalo kaya udah tempel Silahkan Mel Jumanya tempin dulu Ngalem 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 Neng Dodo Ku Tambah Nono Rosokan Neng Hapiku Ngalem Ngalem Neng Aku Ngalem 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 Menem Ngalem 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 Menang hai 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 oke tadi Jawa Timur makna lagu tadi makna lagunya artinya kalau mau ngalem Neng aku gimana ya jelasinnya ya sama aku sebagai pengobat rindu hati aku kalau tadi lagu Sumatera Utara itu lagu itu lagu-lagu orang Batak kalau bagaimana mencintai antara laki-laki ke perempuan juga bilang aku sayang banget lu sama abang apalagi kalau abang hari narik metromini dan full semuanya dulu gagal kini dapat standing ovation kamu emang pernah gagal ikutan audisi iya berapa kali kamu ikutan waktu itu aku sempat ikut tahun 2012 Oh enggak masuk sama sekali masuk tapi waktu mau ke live-nya tereliminasi ya udah pernah berapa kali mencoba ikut audisinya kalau ikut audisi ajang yang sama sih baru dua kali coba juga diajeng lain Oh yaudah itu aja kompetisi berarti kalau tahun ini lo gagal bukan berarti lo tidak bisa jadi juara maaf buat kreatif transipi gue berangkat dulu sekarang gue mau audisi audisi apa siapa? be a man eh eh lu gak perlu ikut audisi lu gak perlu ikut audisi lu gak perlu ikut kompetisi ya lu bisa lewat orang dalam langsung juara satu orang pas banget juara satu udah udah bener-bener sesuai berikutnya kita punya Anggi nih kalau Anggi ini dia nih artikelnya masih 19 tahun bikin Ariel Noah pusing karena dia suaranya terlalu bagus dari sisi musisi sama dari sisi produser ternyata berpotensi sampai pusing gimana perasaan kamu tuh ketika Ariel kasih pujian tentang suara kamu gimana tuh? rasanya pasti seneng banget karena Ariel Noah kayak idola kaum wanita semuanya jadi seneng banget sih rasanya happy banget ya tapi penasaran kalian berdua selama perjalanannya pernah gak dapet komentar yang bikin down dari juri-juri? ada sih waktu itu pernah kayak waktu itu performenya aku memang kurang maksimal terus kayak juri-juri bilang kayak ini bukan kemelis yang biasanya nih kayak gitu-gitu itu tapi sebenernya sebenernya kalau komentar negatif yang gak terlalu masukin hati takutnya ntar makin down gitu jadi aku buat buat ini aja sih buat evaluasi aja sih selama apa yang kita jariin bener positif jadi buat evaluasi aja sih iya iya aku tengok aja aku deket sama dia hei hei lepas denger dia crazy di Surabaya aku temen sama dia aku temen sama dia aku temen tadi Surabaya dia mau nge-mc eh elah Melisa gue lagi di Surabaya tapi Melisa gue lagi di Surabaya tapi Melisa ini pulang paling kredit gak? kalau udah suruh Melisa gue minta nge-mc kalau Melisa ini aku lagi di Surabaya ada oleh-oleh gak? bener disambungin masih keting kayak begitu telepon kita bikin konten baru yuk nanti dapet tas gitu gak bisa tapi Melisa ini pulang paling trending gak mengarah iya bener-bener nanti kita lihat apa yang bikin trending tapi kalau Anggi gimana? komentar yang bikin down apa Anggi? pernah gak? ada sering banget aku dapet komentar yang bikin aku nge-down kayak Bunda Maya selalu bilang kamu tuh nyanyi kenapa gak pernah pake rasa oh ya? dia bilang begitu dong iya kayak gitu oh perhatian gak apa-apa kalau kamu nyanyi pake apa Beb? pake gerung tapi aku rasanya kayak gimana? kamu emang nyanyinya emang sudah? nanya pas aja nih nyanyi sebenarnya awalnya pas denger komen kayak gitu aku ngedaun banget jangan eh 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 tepi seneng karena hari ini bintang tamunya seumuran sama anaknya dia eh eh tapi kita seneng nih berdua nih ya cantik-cantik generasi jago nyanyi Indra mau bisa santai aja eh eh ah gak berani oh gak berani kalau gue kan keliatan iya gue ada perhatian lu gak denger dari tadi si Vicky ngapain aja ngapain dia ada beberapa lagunya Melisa yang sempat trendy ya coba kita lihat nih lagu Melisa yang trending ini dia ada 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 sell Melisa Adal ters lov dah lanjut le mu whatsapp cek paket datane yen an tak tuh eh tenang mas en kabarmu tandane ikum orang rindu Nanging kangen keringat bareng awamu Nanti nikahan aku ya Nanti suara aku Eh katanya, ntar Melisa nyanyi ya di nikahan aku Nanti lu udah nikah, entah di Annie Percerai Eh, Annie Percerai Annie Percerai Jadi Annie Percerai abisah mencerai Coy, Coy, Coy Gimana sih perasaan kamu kalau kamu tau lagu yang kamu bawa itu jadi trending Yang pasti perasaannya awalnya gak nyangka banget Karena aku perform gak mikirin itu sama sekali Tapi ngasih yang terbaik aja Pokoknya biar juri-juri buka masyarakat Indonesia itu Jadi waktu aku baca pertama kali juga kaget, bener-bener kaget Kagetnya gimana kagetnya? Cukup ya, coba-cukup Kalau kamu kaget, jadi kagetnya gimana? Satu, dua, tiga Oke coba Melanie, Melanie kalau kaget ya Melanie kaget cantik Cantik deh ya Kagetnya Melanie Satu, dua, tiga Eh mama, iya mama Ezra Cita-cita gue Tahun ini gue tuh gue diberikan ambasador product Kalau gue jelek mau di kopi pirang, kapan gue jeberin ambasador? Tadi baru mau meragai, langsung mau disuapin sepatu barong, Shay Sepatu barong, Shay Sepatu barong, Shay Hei, nanti kalau kamu pulang ya Bisa dipanggil ke rumah acara operasi Masih usaha Buat menghibur Bukan cuma Melisa yang pernah trending Ini juga ada videonya Viral sampai 9,6 juta viewers 9,6 juta Kita lihat yuk, ini dia nih Video audisinya Anggi nih Adios And I'll rise And I'll rise Oh my god And I'll rise I'll rise like the day And I'll rise up I'll rise unafraid I'll rise up And I'll do it a thousand times again And I'll rise up High like the waves I'll rise up In spite of the ache I'll rise up And I'll do it a thousand times again I'll rise up 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 kesukaan aku judulnya rise up ini dari Andra Maun ini kesukaan tapi enak banget kalau dinyanyi buat festival-festivalan suara tertinggi kamu tuh keren banget loh siapa sih yang aku kasih tahu apa yang telah kamu lakukan prosesnya dari kamu baru awal mengenal nada sampai akhirnya kamu bisa seperti apa yang kamu lakuin sebenarnya aku nggak ikut les vokal jadi siap kali aku mau lomba aku aku cuma belajar sama papaku padahal papaku tuh bukan yang bisa nyanyi atau yang ngerti musik tapi beliau hanya penikmat musik jadi apa yang kamu lakukan pemanasan setiap hari gimana coba jadi nafas ya olahraga nafas gitu itu apa namanya haming 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 semua ikut coba 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 gue pindah ya kenapa ya agak nggak enak baunya lagi-lagi ya lagi tambahin lagi lebih tinggi sedikit itu waga itu udah pindah juga nih kok pindah-pindah sih kondoran aku sing udah umur nih udah usia udah usia Tau ya, kemarin kita damai banget, gak ada lo ya. Gila. Eh, pokoknya, eh, tim, minggu depan udah Ramzi gantinya malah ditahir deh. Adi Ramzi. Gi, itu tekniknya namanya teknik apa? Itu namanya Haming. 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 Haming? Kalau Haming kan beda. Jadi, ternyata kalau buat penyanyi-penyanyi itu ya, Mbak Inol ya. Ini kan, ini tepatnya apa, produksi suara. Jadi memang siap hari itu harus digerakkan. Lu juga sama pemanasan juga? Apa? Pemanasan juga anak lu. Anak saya melakukan hal ini. Kalo Ami Ramzi gini, udah mau pemanasan tiap hari. Dia kan kalau marah-marah butuh ini lah. Jadi, kalau menanyi itu, sebenarnya setiap hari itu kalau bisa bersenangku. Seperti itu tadi Haming gitu ya. Haming tuh latihan olah vokal, tapi memang ada notasinya. Tapi kalau yang udah paham biasanya sih bersenang-dung aja. Laku apa aja dinyanyiin gitu. Betul. Dan hal lain-lain kan, olahraga. Kayaknya Bunda ga demen deh. Ada artis nyanyi baru ya. Eh Bunda ga demen. Ya kalau kamu. Ya kan? Dadah, dadah. Ini nasihat dari Sanyo. Cinta, untuk hajarin. Cinta. Tadi yang bersenang-dung kayak apa sayang? Coba. Ini contohin. Cipa, adik Cipa. Buat wajaran buat adik-adik kita ya. Cinta habisnya Nino ya. Kita langsung lihat dulu nih ya. Karena ketika Melisa tereliminasi, katanya ada yang sedih banget loh. Coba kita lihat dulu nih artikelnya nih ya. Gimana sih? Melisa sama Anggi deket banget berarti kalian berdua. Deket. Deket apa tuh? Deket. Jadi dari awal, sebenernya awal eliminasi kita belum terlalu deket sih. Belum terlalu ngobrol gitu. Karena Anggi diem banget awalnya anaknya gitu. Anggi pendiem ya kayaknya. Iya. Awalnya pendiem. Siapa kayak aku, Gi? Eh, aku sih. Gila. Gak bener. Hampir anggi memang pendiem deh kalau di rumah doang. Oke, terus? Tapi pas itu kayak ada satu kesempatan. Waktu awal-awal tuh kita masih bisa sekamar berdua. Dan aku dapet sekamar sama Anggi. Dari situ akhirnya kita sering ngobrol-ngobrol tiap malam sebelum tidur apa segala macam makinnya dekat. Jadi kita latihan ya sama-sama latihan. Cuma ini kayak ibu perinya anak-anak idol. Iya. Oh kamu kayak ibu peri? Kalau aku lebih ke Mimi peri sih. Karena gue paham banget sama mereka-mereka yang sedang berkompetisi. Gimana cat? Mereka tuh harus membagi, apa, membagi rasanya. Satu ketika di atas panggung mereka harus berbicara, oh lu lawan gue. Benar. Lu saingan gue. Tapi setelah di luar panggung gimana caranya mereka supaya dekat baru. Nah ini kan banyak teman-teman, banyak saudara-saudara kita yang lagi pada nonton nih. Apa yang harus mereka lakukan, adek-adek kita lakukan agar bisa berprestasi seperti kalian. Apa? Apa yang menurut pengalaman kalian yang udah kalian jalani nih sebelumnya. Betul. Kan ini kan sudah ada, sudah ada memfasilitasi ya beberapa kompetisi, mau yang dunia pop, maupun yang dunia nanang jandut. Apa yang harus kita siapkan? Siapa dulu? Aku ya? Boleh. Kalau dulu deh. Kamu bukan. Silahkan. Kalau dari aku sih sebenarnya yang penting gimana caranya bisa sukses. Yang pasti pantang menyerah. Pantang menyerah. Jadi seperti yang aku bilang tadi iya, karena aku sebenarnya sebelumnya juga pernah gagal gitu. Dan kalau seandainya tahun ini aku gak ikut, mungkin aku gak akan sampai empat besar gitu kan. Iya benar. Jadi yang pasti gak boleh pantang menyerah. Dan mentalnya harus kuat sih. Iya benar. Karena kalau ikut di ajang, di karantina, apalagi lagi pandemi gini kan. Jauh dari keluarga juga. Jauh dari keluarga juga. Jadi ada pressure tersendiri juga. Ya intinya sih skill mental dan niat. Dan itu luar biasa banget bahwa yang tadi dibilang sama Melisa ini ya, itu bisa diaplikasikan dalam banyak hal. Gak cuma nyanyi doang, kehidupan juga. Iya benar. Jadi gak usah khawatir. Aku gagal, makanya aku pantang menyerah. Oh bagus. Aku pantang menyerah. Bagus. Kalau untuk Andi. Kalau buat aku kurang lebih sama kayak Cimei. Tapi banyak banget sekarang yang aku lihat anak-anak muda itu takut banget buat bermimpi. Karena takut gagal. Aduh Anggi pinter. Ini anak pendiam tapi begitu ngomong. Melisa juga. Kalau tadi apa prinsipnya pantang menyerah. Kalau aku juga punya prinsip. Tantang pulang sebelum collapse. Iya. Dada. Jadi abis tinggal berdua langsung pulang. Kalau ada ngarik ngarik. Kalau mau. Kalau mau. Kami bicara soal collapse ya. Maaf ya Mel, ya. Mel, ya. udah sama Chris Dayanti melisa udah sama kesehatan kita lihat ya bersama dengan Chris Dayanti hanya satu yang tak mungkin kembali hanya satu yang tak pernah terjadi segalanya terlalu berarti di hatiku hanya satu yang tak mungkin kembali hanya satu yang tak pernah terjadi segalanya terlalu berarti di hatiku selamanya melisa udah menyanyi dengan baik melani melisa melani ayo menggonggong meliga tapi ada satu hal yang gue selalu gak habis pikir dan misi sama acara-acara pencahayaan bakat kompetisi baik pop maupun dangdut melisa juga merasakan itu ya gak kebayang ya dia biasa mungkin waktu itu masih kecil melisa ya melihat Chris Dayanti atau melihat siapapun senior-seniornya di TV dengerin CD nya apa segala macem berimajinasi tapi suatu momen akhirnya kalian berhasil mendapatkan kesempatan itu berdua itu kadang gak sekarang gak habis pikir untuk hal-hal kayak gitu kan apa yang kamu rasain waktu itu jadi awalnya aku tau kalau bakal dikasih kesempatan duet sama Mimikade deg-degan karena duet sama Diva Indonesia deg-degan banget tapi puji Tuhan nya ternyata waktu ketemu Mimik baik banget iyaa jadi dari Mimik pun aku juga belajar ternyata Diva sekalas Mimik aja sehumble itu bener-bener serendah hati itu jadi makin sehappy banget sih sebenernya dan bersyukur banget karena bisa dapet sesuatu jadi rasa was-was atau ketakutan itu akhirnya akhirnya berubah jadi rasa nyaman lagi nyaman karena itu modal utama buat kita perform adalah kenyamanan tapi pernah gak kalian udah persiapan terus nyanyi karena deg-degan kalian kompetisi ya soalnya bukan cuma perform doang terus karena grow gitu pita suaranya jadi kayak melewat gak pas gak ngecun gitu pernah gak? kalau aku sih lebih ke arah waktu mau nyanyi paling kayak tenggol kan kering oh kering kamu juga ngerasa itu karena kan banyak pikiran jadi tenggorok kan kering si Anggi kayaknya gak pernah deh si Anggi tak 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 terus aduh dibelain terus tadi kita udah liat kolaborasinya Melisa sekarang kita liat kolaborasinya Anggi nih ya Anggi juga sama Anet dan suaranya katanya tinggi banget coba kita liat nih tangan sama tinggi ini dia mungkin hari ini hari esok atau nanti berjuta memori yang terpakti dalam hati ini mungkin hari ini hari esok atau nanti telah bisa menyapa meski ku masih harapkanmu ku rela ku rela terpakti dalam hati ini mungkin hari ini terpakti dalam hati 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 ini hari ini hari yang sangat ah een a Stevens tak lagi saling ternyata meski ku masih harapkanmu haber �� seis harapkanmu merah I oh Lung in, or nini Maaf ya, ayo guys Eh, makanya masukin lirik dong Bapak Entertainment Bapak gua nonton nangis udah di rumah Nah, kita aja, saya bingung Apa makanya saya aja, kenapa? Lo ga ngerasa kita dipermalukan Lu ga ngerasa Engga, ini bukan om permalukan Engga, Bi kita ngeris Karena tadi ketika Melisa, ketika Melisa sama Anggi nyanyi, kan kita merinding tuh faking bagus ya. Pas Melani juga kita merinding. Kayak ketempelan. Ya, tengkuk. Tengkuknya berjudi ya. Udah masuk, ntar ditangkap warga. Oke, sekarang saatnya kita mau games ya. Yes, kita akan ada games di host akan memunculkan 5 foto juri Indonesian Idol. Tugas tentang tamu menunjukkan mana yang sesuai dengan kualitasnya. Baik sekali, silahkan. Ini buat Mel, buat Anggi. Silahkan boleh ke sini teman-teman. Coba kita lihat, ini dia juri-juri Idol Indonesia. Oke. Dan Celine akan menanyakan sesuatu, kalian langsung tunjuk di hitungan ketiga. Silahkan Celine, yang pertama. Ini untuk siapa dulu? Untuk Melisa dulu ya. Let's go. Barengan, barengan. Oh, barengan. Oke, barengan ya bersama-sama. Siapa di antara juri-juri ini yang paling kalian takuti? Yang paling takuti, 1, 2, 3. Oh, Bunda Maya. Eh, kenapa Bunda Maya sih? Kenapa? Karena Bunda tuh orangnya frontal banget komenternya. Dan kritis banget. Oh, kritis banget. Oke, tapi bener ya, jujur di tukannya. Jujur, jadi kalau ada yang goyang gitu, kamu goyang gitu. Cakep, berikutnya. Kalau gue, kamu goyang. Langsung begini. Yang kedua, siapa di antara mereka juri yang paling baik? Yang paling baik, 1, 2, 3. TEOCHA. TEOCHA. Kenapa Nggi? Kok TEOCHA? Karena TEOCHA ini kalau misalnya setiap kita-kita nih kalau deg-degan pas nyanyi, pasti harus ngeliat TEOCHA. Karena TEOCHA tuh senyum terus. Gitu ya. Kamu juga ngerasa gitu ya. Kayak di support gitu ya. Iya, iya. Cakep, berikutnya. Oke, di antara juri-juri ini siapa yang komentarnya suka atau pernah bikin kalian sakit hati? Yang paling sakit hati? Mudah. Gak ada cerita. Kaliannya siapa? Gak ada. Oh dia gak pernah sakit hati? Komentar aku lagi. Kamu buat kamu ini. Apa yang ingat? Waktu itu kan yang dibilang aku nyanyi gak pakai rasa, bisanya teriak-teriak doang. Itu kamu sakit hati tuh? Mungkin itu sampai sekarang. Enggak dong. Kenapa cinta? Itu mungkin justru dikatakan sebenarnya bukan ketus ya. Bukan pedes. Tapi lebih kritis. Tapi justru gara-gara dikritik sama Bunda Maya. Jadi rasa itu loh gali lagi jadi terlalu ya. Dan dipanggung itu, juri itu bukan hanya ngebahas atau ngoreksi teknis. Tapi mental. Mental juga. Tapi kalau di acara Idol, mungkin yang menandalkan ada TEOCHA. Kalau di kopi kira ada gua. Gua tepahit. Nah cocok banget. Itu juga. Setu tangan dong semangat dong. Oh iya. Satu lagi pertanyaan ya. Oke. Siapa diantara juri-juri ini yang paling kalian favoritin? Yang paling favoritin? Satu, dua, tiga. Paling favorit, paling favorit. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke, sebagai penyanyi ternyata. Kalau Mel, suka banget sama Kak Judika. Kenapa? Karena suaranya ya keren banget gitu. Suaranya keren banget. Baik banget. Baik banget. Baik banget sama Judika. Keren banget. Dan lagu-lagunya emang mantep-mantep gitu. Terus aku juga sempet duet kan sama Om Aribi. Keren banget. Kita berikan tepuk tangan. Oke, silahkan duduk lagi guys. Wah keren banget. Oke, enak. Kalau bagus. Tadi ini ada satu yang kita pengen bahas soal Crazy Rich Surabaya ini loh. Emang bener ya Mel? Bener sih. Crazy Rich Surabaya. Tapi di Surabaya itu memang gudangnya Crazy Rich. Dan ini salah satunya. Betul. Ini pembayang kan dari Surabayaan kaya. Ini pandangan baik banget. Cantik lagi ya. Tapi nih. Tapi di professional juga ada. Crazy people. Nah, kamu crazy aja. Eh, if.. eh meriang. Eh, kenapa, kenapa, kenapa. Oke, oke. Bisa meriang. Eh, jangan kemana-mana tetap di Kopi Vira ! Aku meriang. Aku meriang. Aku meriang. Berindukan kasih sayang. Aku meriang. Aku meriang. Aku meriang. Aku kedukung berhadian. Jik Ura, 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 ura